Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam Selamat malam Bagi kita semua Gimana kemarin hari ini Kerempuan sehat sekali Bertemu lagi dengan saya Ini yang pertama kali ya kan Dalam acara Korong Komunikasi Lorong Volume 27 Extreme Oleh Taman Baca Cicur Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Saya ditemani oleh Budakore Yang pertama yaitu Ada Kang Saga Dan yang kedua Ada Kang Aceh Mungkin Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang masalah Sesuai dengan tema ya Karantarunai Ya Mungkin sedikit Yang belakang-belakang Semangat Kepedulian generasi Untuk anak muda Untuk mewujudkan Untuk mencegah Untuk mencegah Untuk mencegah Supaya Dapat Masyarakat Perlu adanya Perlu adanya wadah Untuk mewujudkan hal tersebut Nah dari sini Karantaruna berperan Dalam mewujudkan hal tersebut Oke mari kita sambut Untuk Menjelaskan tentang apa sih itu Karantaruna Bagaimana fungsi Karantaruna itu Silahkan untuk Kang Aceh Silahkan Siap Pernah bertemu Pernah bertemu Barusan Pernah ngopi bareng Terima kasih Pernah bertemu Perkenalkan nama saya Asep Kalau di Silahkan saya Biasa dipanggil Aceh Kecil Tapi karena Tidak ada sesi untuk Mengungkap tentang sejarah nama Saya tidak berkepatan untuk mengungkap Tidak kesalahan Aceh Penjauh-penjauhnya Terima kasih Terima kasih Juga Di Bandung sampai Soekabumi Juga Ini ada Rekan saya Berkenalan ya Nanti Saya Saya Disini Sebenarnya mewakili Kedua Karantaruna Dipanggil Ketua Ketua Karantaruna Ketua Karantaruna Ketua Karantaruna Ketua Karantaruna Ketua Karantaruna Ketua Karantaruna Tapi tidak mengurangi Rasa hormat berulau Ketua Ketua 피ak Jika di lain kali Jika di lain kali Jadi apa yang harus saya jelaskan Terkait dengan sejarah dulu sekarang taruna itu berapa bulan yang lalu itu kenapa berusia kalau bicara historis terpanjang yang pasti latar belakang kenapa adanya berawal dari kepedulian para pemuda baru-baru terhadap apa nah karantaruna sejak lahir itu dinaungi beberapa regulasi terakhir itu tahu bahwa karantaruna itu dinaungi oleh sudah banyak yang mewadahi ataupun memayumi karantaruna pada aspek ada permendes kenapa permendes sebenarnya di desa sempurnya sedikit dengan perkembangan jaman kelebaran sayap beratang kekayaan yang paling ukur sampai tingkat dari pusat kemudian bau-bau dan kota desa kecamatan desa RW LT Hai strukturnya ada masih beragam ya di tiap kecamatan atau di tiap desa itu ada yang memang sudah tetap karena kota desa ini ada juga yang masih masih iya ya banyak sekali itu bukan hanya singkatan desa sama singkatan desa saja ya betul betul mengurus atau mengurus sampe namun ini paling bedanya sedikit kalau memang dari ini kan RW sama sampai Provinsi itu mitra pemerintah yang setara cuma kalau nasional itu tidak langsung dengan Presiden tapi dengan Kemensos eh dengan Kemensos jadi memang dari kementerian ke kementerian lain ini berkaitan ini saya tidak jalan itu itu Eleanor di mata perempuan ini ini seluput dulu kopi wangga wangga warna kali mau diputer dulu perkenalan dulu kan belum tentu ini yang lihat kita itu kenal semua ya ideologi tentang apa ini lah serius tadi tadi udah memperkenalkan diri sama memperkenalkan sejarah singkat tentang apa itu sekarang nih ke Kang Sabda belum belum perkenalan semuanya silahkan perkenalan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini tuh kebeneran mohon keren pisang kepanggil perekan piloletik gitu dia sewa saya sewa walaupun beda iyalah beda fokus dan perlu diketahui om sambeni ketua karakterunan di kutajaya Masa masalah 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 berarti mau lalu kecamatan iya dan sekarang berusaha iya langsung nama kutajaya namanya langsung lancar langsung lancar terus tadi kan berbicara tentang masalah sejarah nih sekarang kalau ada sejarah di sekarang terluna kecamatan Ciciri itu mengalami proses revitalisasi ya jadi ada proses revitalisasi kalau tidak salah sepuluh tahun itu sekarang terlainnya tepuk 2021 kalau tidak saya udah 2021 sekarang terluna mulai disesivalisasi melalui inisiasi yang dimoperasi oleh kecamatan Ciciri dan juga dibantu oleh KMT Ciciri akhirnya melalui keapan komunikasi melalui desa kita mengadakan pemerintah yang kita lalu di Karang Taruna kita lalu di Karang Taruna kita lalu di Karang Taruna kita lalu di KMT Ciciri pemerintah itu membahas kelasan besar tentang Karang Taruna ini juga diberi ada sukulisasi kekuasaan Karang Taruna dan juga meretikalisasi kekuasaan Karang Taruna akhirnya ya akhirnya 2021 Karang Taruna dalam gerbangan yang akan yuk kita lalu memasakkan Pemlombongan pocket then apa ganteng ketika ada kita lalu lembaga dan api tempatkan dan blekutsu sama allemaal begitu.. Kayak sih ya makasih replied כול sehingga di asal ya sampai sekarang juga dalam apa milah karang Taruna di asal pemerintah tidak nah kelihatan menonjol kita mau mulai lagi dari nol sepuluh tahun secara kepengurusan juga akhirnya kita belajar dari perangkat lagi kemudian menyebabkan persepsi, berdinamika wajar kan kalau tidak bisa kalau menentuk programnya nih program Karang Taruna Kamatan Jujur kira-kira apa aja ya kita sudah melaksanakan beberapa program strategis yang ini memang berdasarkan mandat dari sendiri Karang Taruna Karang Taruna Kecamatan Sebuah Milih desa-desa desa-desa kita komitmen untuk melaksanakan program yang bersifat pembuatan tempatan organisasi pertama kita konsolidasi dalam rangka jalan cerja misalkan desain program berdasarkan istri-istri strategis karena kan buat program itu bagi organisasi bisa sembarangan penyamaan persepsi dan juga menjauh penghitungan lokalitasnya karena kalau misalkan organisasi gagal menemukan program tanpa melalui proses analisa terhadap kebutuhan yang memang benar-benar dibutuhkan oleh lokalitas masalah kulit kita kita sepakat untuk periode semesta awal semesta awal semesta awal kita fokus di memaksimalkan ini terdekatan emosional kemudian pemuatan organisasi setelah akal kita eksekusi maksudnya memaksimalkan artinya dasar kepemimpinan ini juga sebagai bentuk dan kebaya karakter menjari potensi-potensi juga di semataan securut banyak pemuda-pemuda yang punya potensi luar biasa di semataan tapi problem satu mereka tidak punya wadah untuk berekspresi mereka tidak punya wadah untuk berbiaspora lah kira-kira untuk memaksimalkan potensi dirinya itu dia perlu wadah saat ini kan udah tidak jaman ya solo karir sekarang itu jamannya olah-olah olah-olah ya sama ya ini yang melalui proses latihan dasar dan potensi-potensi yang begitu kompleks juga bisa berwadah melalui kerana ayah wira usaha ayah ayah yang punya potensi karena olahraga ada yang pasiennya di akademik ada juga yang pasiennya di politik semua warna ada semua potensi ada tinggal bagaimana program ini mampu menjadi wadah dan juga uang aktualisasi itu untuk pemuda-pemuda cirur lah khususnya gitu ya nah cuma kita belum memperluas program ini sampai ke program yang tersebut misalkan langsung bersertuhan dengan masyarakat kalau komitmen kita adalah penguatan organisasi bayangkan 10 tahun Paku fondasinya dulu harus kita kuatkan karena kalau fondasi sudah kuat bagi organisasi itu gampang menjalankan program apapun itulah yang kedua yang pernah kita lakukan itu sejenis simposium simposium kolaborasi yang terlihat kita menghadirkan tokoh-tokoh yang ada di tempatan sejuruh tokoh agama tokoh pemuda kemudian kita juga menghadirkan pemerintah 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 desa juga kita menghadirkan organisasi-organisasi yang ada di tempatan kayak FCO LSM teman-teman media kenapa judulnya simposium setelah ada apa setelah ada LDK ya kira-kira 60% udah mulai kebangun fondasinya baru kita ajak halayak mitra baik itu agar kisi pemerintah komunitas masyarakat atau media untuk sama-sama untuk kita bangun Cicurung nggak bisa bangun Cicurung hanya dengan cara taruhnya semua harus terlibat itu Februari kemarin kita melaksanakan program simposium dan program karya kolaborasi yang terdekat di dalamnya banyak kegiatan ada sambungan anak yatim terus kemudian ada penanaman pohon ada seribu 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 kemudian ada menampilkan minat-minat minat dan bakat masyarakat masyarakat jurur kayak layuk silat dancer ya dancer dan banyak lagi sebetulnya bahkan ibu-ibu yang senang senambun diwadahnya oleh karanggaun itu hampir berapa 100 lebih itu senam dijumati hal-hal yang kerja dulu kita pun memikirkan nanti akan mengeksekusi program-program yang bersifat sosial kemudian jadi program itu sudah susur rapi dalam timeline jadi timeline kita punya timeline pelaksanaan di peningkat program bahwa sampai saat ini karena memang setelah situasi itu kita udah lama ya udah lama ya tapi kalau kegiatan yang tersifat informal ngopi itu kita masih nah itulah paling kita sekarang-sekarang udah fokus di desa-desa ya iya kegiatan-kegiatan di desa fokus di desa sebagai namun ya pasirnya 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 pesanan ini ngomongin tentang tentang masalah tentang tentang anak-anak dan itu anak muda tadi kan sudah diarahkan bagaimana kalau dibijak seni makhlak dibijak kreatif-kreatifitasnya bagaimana kalau misalkan banyak para pemuda yang hari ini ketika lulus sekolah itu dia bingung gitu dia mau kerja gitu kemana gitu atau mau kerja apa gitu kadang kan ee anak muda suka berpikirannya gitu ya jadi di yang diandalkan pikiran itu kerja kerja gitu ini jarang berpikirkan jalan-jalan bersempat kresni gitu ini tuh ekonomi apakah karantaruna ada program gitu para pemuda itu melewati karantaruna gitu untuk mencari pekerjaan kalau di desa ini kalau di desa ini pertama di desa kesawangan ini ini udah ada es negat ya 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 jadi kok belum ya kalau dimasalah ya 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 kalau di masyarakat kadang banyak masyarakat yang pertama itu itu keambangan di malahan itu melihat dari masalah-masalah tersebut tidak bicarangkan saya kan kebetulan fokus itu itu setempat hari Jumat kemarin kebetulan alhamdulillah kita sudah selesai perusahaan-perusahaan yang ada di Kutajaya untuk memfasilitasi warga masyarakat ketika memang ada sumber daya masyarakat yang kurang mumpuni ini dibilangin tandakan pelatihan dan kerjasama juga dengan perusahaan mengurang rengasukkan tadinya tapi jelumana can bisa ngejahit misalnya lumayan caranya langsung nginplk tempat pelatihan-pelatihan dan dipasilitasi oleh mereka entah alat ataupun lainnya mungkin dari kerjasama-kerjasama tersebut bisa orang-orang tersebut di wilayah kulturnya kayak gimana sih Mariana Marana misalkan ketika ayah orang-orang harus setelah di bidang ekonomi ternyata kita memfasilitasi dengan caranya yang bisa ditopang dengan apa yang dia suka maka nah itu orang ngomong-ngomong lembur gitu menikahkan nah Terima kasih. 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 So, terima kasih. 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 Pernah, pengurus paspol, kepenurusnya itu lembaga pemerintahan gitu ya, enggak tahu kan Itu yang terbaru ya kan? Terbaru, enggak tahu kan Pernah, tiga tahun, pernah dua tahun Misalkan? Kan sekarang menuju ke mana di Bukadana Bersambal yang pasnya? Jeput, sekarang baru tak bisa kan kejahatan, kenapa kehandur diri, katakan, akan kepadanya berat penegur, berat penegur, berat penegur, berat penegur, apapun yang berat penegur? Tentu, jadi gini, kan fungsi sudut diatas suktur di atas desa ada kesempatan suktur di atas kesempatan yang dijalankan itu tentang kendali meninjau dan mengevaluasi apakah roda organisasi perjalanan atau tidak jadi kalau misalkan tidak percayaan suktur di atasnya berhak untuk menegur bahkan kebukan tapi tetap sih kewenangan kewenangan kutunya ada di kuali kutu ya desa yang punya hati karangtaruna desa yang menjadi pembina yang karangtaruna desa yang jadi pembina nya berarti ada ada ini ada tingkatan-tingkatannya di pembina ini juga berhak untuk negur secara langsung oleh suktur di atas aku bisa terus sekarang terlalu juga ini yang PKT namanya di pertimbangan karangtaruna ya jadi menjadi pertimbangan karangtaruna yaitu sejenis Dewan Suro dan meninjau terus kemudian memperhatikan mempertimbangkan apakah kerja-kerja organisasi ini berada pada relnya atau tidak tidak berada pada relnya ya PKT berhak kutu berkapal baski beres lah jelas jelas aman singkat padat jelas kesan kesannya gitu untuk masyarakat khususnya masyarakat ini kan Namun di Ditu, namun di Kuta Jaya, ngomongkan Karang Talunate tentang mimpi. Mimpi orang yang menggambar nama dari Karang Talunate. Itu kan menjadi wadah. Para mana bisa berkolaborasi dengan masyarakat secara... Bisa membangun masyarakat. Karena besar harapan. Ternyata besar harapan masyarakat tentang Karang Talunate. Tentang... Kamu di Ditu, ayah. Dan ini tentang mimpi. Mimpi, terus menggambar, tapi bukan ukur. Bukan takar. Bukan takar, gitu. Bukan takar, gitu. Pak C, gimana, Pak C? Setuju. Setuju. Pesan-kesannya untuk... Pesan, menurutnya. Karena kalau bicara soal kesan, kayaknya terlalu... Ya, sih. Kadang kan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hanya bisa diekspresikan melalui tindakan. Pesan dari Karang Taluna untuk para remaja dan pemudara. Ular ngemasare. Ular ngemasare. Ular ngemasi sebenernya. Hayu orang hiru produktif. Hayu orang yang bangun ke masyarakat ke lingkungan uran. Ya, hayu bermasyarakat. Hayu bersosial. Yuk, uran bangun. Daerah uran. Ulasare. Hayu. Gudang, gudang, gudang. Gudang, gudang, gudang. Gitu. Yang lebih banyak. Kampang itu. Mantap. Ya, terima kasih kepada Kang Serda. Kang Aceh. Udah ditemani oleh Dudu Ridwan. Selaku... Ketua teman-teman Baca Curug. Alhamdulillah untuk acara hari ini. Mungkin udah selesai ya. Jadi untuk sedikit memperkenalkan tentang wasara Karang Taluna seperti apa hari ini. Untuk penutup ya. Karang Taluna merupakan lembaga untuk mewadahi generasi muda. Supaya bisa mengepresikan hidupnya. Mengepresikan kreatifitasnya. Supaya menghilangkan yang pertama mulai daripada kenatangan remaja. Ben仔. Siapa lebih ke memberantas hal-hal yang bersetak tingganti. Mungkin kayaknya seperti bahannya itu yang bisa disampaikan. Temenanya mohon maaf. Saya Muhammad vaccinated 73japan, unur diri. Murul Wafiq Muhammad Sariq, Assalamualaikum Warahwabahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim,zig. Haiti pancah. Hi everyone. menu terbaru tiba-tiba dari work of Samang enggak akan ditampi cerahusan Bapak ngarang ya oh iya 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 iya